Intro Direktorat lalu lintas kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan kursi roda dan tongkat kepada dua orang korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam tahun 2018 di Kota Kupa. Penyerahan bantuan itu diberikan langsung oleh dirilantas polda NTT Kombes Pol Pringadis Suparjan dalam rangkaian peringatan hari lalu lintas ke-63 tahun yang digelar di area Car Free Day Jalan El Tarikupang. Pantauan Tribada TV, kedua orang korban itu diantaranya Margarita dan Simon. Margarita mengalami laka lantas saat ia mengendarai angkot dan mengalami kecelakaan serta mengakibatkan benturan luka parah pada kaki. Sementara Simon mengalami laka lantas saat ia mengendarai sepeda motor yang juga mengakibatkan benturan luka parah pada kaki. Pada kesempatan tersebut, Margarita mendapat bantuan kursi roda sementara Simon mendapat bantuan tongkat. Penyerahan bantuan alat bantu jalan ini merupakan kepedulian dari dirilantas polda NTT yang peduli kepada korban laka lantas. Polisi juga menghibau kepada para pengguna jalan agar lebih mematuhi peraturan saat berlalu lintas. Selain itu, polisi juga menghadirkan Eben Hajar salah seorang aparatur sipil negara pemerintah kota Kupang yang juga merupakan korban laka lantas yang cukup fatal. Pada kesempatan tersebut, korban diberi waktu untuk mengisahkan tragedi kecelakaan yang dialaminya dengan harapan agar tidak terulang dan dialami oleh warga lainnya. Saya harus lebih berhati-hati. Saya mengalami kecelakaan kendaraan bermotor tanggal 12 Februari saat pagi hari ketika saya menuju ke kantor tepatnya dilewat air Oeba pada posisi itu sebenarnya saya dalam posisi saya berjalan saya melihat tidak ada halangan di depan. Tapi tiba-tiba pada saat saya mendekati ada sebuah kendaraan pick up dia sedang parkir sebenarnya di bahu jalan. Pada waktu kendaraan motor saya dekat tiba-tiba dia berputar arah langsung dia palang di tengah. Saya target, saya rem dan banting setir di arah kiri. Tetapi, apa mau dikata? Saya terpelesa dengan motor itu saya membetul bagian belakang daripada pikap itu sehingga membetul bagian kaki saya. Saat itu saya merasa kaki saya keram saya tidak jatuh dari motor. Motor saya juga tidak apa-apa. Cuma kaki saya saat itu sudah tergantung dan saya merasa keram dan darah sudah sangat banyak. Ya, sikap cerita saat itu saya langsung dibawa ke rumah sakit. Hari lalu lintas ke-63 tahun ini bertajuk dengan semangat promoter Polantas mengimplementasikan road safety melalui e-policing menuju zero accident. Kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur NTT, Victor Bungtilu Lais Kodat dan diserahkan kepada Kapolda NTT Edijen Polraja Erisma. Selain itu, kegiatan juga diwarnai dengan pelayanan SIM, pengobatan gratis, donor darah, dan peluncuran NTT Bisa yang mempunyai makna Beta ingin selamat yang ditandai dengan pelepasan balon dan diakhiri dengan acara hiburan oleh anggota Satlanta Spolda NTT. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!